Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope that you are okay there. For this time, we would like to talk about the sentence with reduced clause. We say, reduced clause. Jadi ada pengurangan di dalam clause. So, if it is possible, here's English for the clause is the first to complete form. It reduced. Jadi, my friend should be on the train, which is yang digunakan langsung aja. My friend should be on the train, arriving at the station. Jadi dia menjelaskan apa? Menjelaskan ke on the train. Yang apa? Yang? Ini ada adjective clause. Also, it was night. Langsung aja. Also, not really difficult. The exam took a lot. Jadi ada pengurangan di situ. Okay, let's go to the skill 13. Use adjective clause. Bagaimana penggunaan? Jadi kita pernah mendengar who is waving, which was written. Ini langsung dihilangkan. Langsung bunyinya, the woman waving to us is the turgah. Waving ini diwritten last week-nya. Itu adalah letter-nya. On the table adalah picture-nya. The picture is full of iced tea. Nah, ada kalimatis ini. Bagaimana kalau nanti ketemu kata-kata yang ada ing-nya, which appears, which appears. Subjeknya langsung di sini. Kalau pake kata kerja, kita buang ada is-nya. Ini kita nggak bisa kita buang langsung artikel into this paper. Tapi appearing into this paper. I don't understand the article appearing into this paper. Jadi kalau ini kata kerja, kalau ini to beat, tinggal dihapus. Kalau ini kata kerja, kata kerjanya yang dirubah menjadi... Oke, itu part 1 ya. Ditambahin part 2. Nanti did, diding ya. Salah. Oke, now let's go to this one. The woman that I just met is the turgah. Nah, konteks di sini nggak bisa kita reduce. Jadi ada juga yang nggak bisa kita reduce. Kenapa? Karena dianya menjadi subjek di sini. Kalau kita buang, hilang maksudnya. The woman meet apa, meet apa, meeting siapa gitu loh. Nah, ini justru yang penting. Jadi ini ada case yang nggak bisa dibuang kalau di sini ketemu yang dijelaskan. Di situ, the woman I just met. Nah, ini kan objeknya yang dijelaskan. Ya, woman ini yang nggak bisa kita hilang. Kenapa yang bisa hilangkan? Karena dia jadi subjek di sini menjelaskan woman-nya. Jadi bisa dihilangkan, sudah diganti ke woman. Tapi kalau di sini nggak. The letter which you send me arrived yesterday. Jadi ini nggak bisa direduce. Kenapa nggak bisa direduce? Karena adjective cross-connector. Not directly followed the verb. Tidak diikuti langsung katakan. Tapi dia harus membuat subjek. Nah, inilah yang nggak. Kalau di sini subjeknya bukan woman-nya, ini subjeknya juga bukan letter-nya. Karena nggak diikuti langsung katakan. Nah, ini nggak bisa kita reduce. Jangan semuanya direduce. Contoh di sini. Blah-blah-blah on several television programs. The witnesses give account. Jadi ada he appeared, who appeared, appearing, and appears. Di contoh ini, coba. Sudah ditemukan nggak? Kira-kira mana jawabannya. Appearing langsung ya. Appearing on several different television. Muncul ya. Muncul. The witnesses give conflicting account. Nah, ini yang tepat. Bukan who appeared, tapi he appeared juga. Kalau he appeared, nanti kita butuh connect. Jadi jawabannya adalah clearly appearing. Okay, now let's go to this one. The key word of this one. Ketika ditemukan, ketika ditemukan with B plus verb in the adjective clause, ada ini, berarti dibuang ini semuanya. Connector-nya dan juga dubbing-nya. Tapi kalau with no verbs, adjective clause, ketika ada who, which, that, ketemu kata kerja. Kata kerjaannya yang ditambahkan ink, tapi yang dicoret adalah. Juga ada yang nggak bisa direduce. Konteksnya adalah jika diikuti subject verb setelah konektor. Nah, ketika diikuti subject verb setelah konektor, nggak bisa direduce. Jangan coba-coba untuk dihilangkan. Itu akan nanti malah tambah unit. Tentu salah semua itu. Okay. Now let's go to the exercise 13. Let's analyze ya. One to five, and then six to ten is yours. One here, we will have return the pool case yesterday. Nah, kalimat ini benar. Karena pool case yesterday-nya ini kan we will the merchandise yang dibeli. Kalau misalkan which is, atau it, pool case yesterday. Ya udah, tinggal konteksnya sama dengan konektornya amatubi di sini. Jadi kalimat nomor satu benar. Nomor dua, the children sat in the fancy restaurant found. The children sat, tiba-tiba kata kerja. Sat in the fancy restaurant found. Kenapa sat? Nah, ini yang ruang tepat. Harusnya sitting. The children sitting in the fancy restaurant. Masa children-nya didudukin. Padahal kan maunya duduk. Yang ketiga, nomor satu. Correct. Nomor dua, incorrect. Nomor tiga, serving, tender, the measure will find relation next year. Nah, kalimat ini benar. Serving. Ini kan langsung hilang. Serving, the term ini, the measure, jadinya penjelas. Serving, the term for the measure of the town will face reflection. Jadi nomor tiga, correct. Nomor empat, the brand candlelight pullcasing less than any was destroyed. Ini harusnya jangan pullcasing, tapi adalah pullcased. Kenapa? The brand new candlelight, which is, atau that is pullcased, yang dibeli kurang. Bukan masalah. Belikan lag, membeli, kan enggak? Bukan ini, tapi ini bendanya ini dibeli. Jadi pakai pullcased. Yang ini, was destroyed, dirusakan. Yang kelima, the fans who are supporting. The fans who are supporting ini, kelebihan konektor. Ini enggak usah perlu. Diumitkan saja. The fans who, bukan who is supporting. Ini adalah who supports-nya kurang, who-nya dihilangkan langsung saja. The fans supporting their team always come out. Jadi ada grammatical analysis. Seperti ini adalah reducing adjective clause. Adjecting adjective plus connector yang mana sebagai subject. Yang mana dia jadi subject yang ini. Oke, yang kelima sudah tahu jawabannya. Who-nya kita buang saja. Silahkan, 6, 7, 9, 10, 8, 9, 10. Silahkan menonton. Thank you very much. Let's continue to the skill 14.